Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemerintah semua Semoga sampai saat ini Selalu sehat Dan tetap semangat Dan selalu bersyukur Apapun pekerjaan kita Apapun Aktivitas kita Oke di video kali ini Saya akan membuat tutorial sederhana Yaitu mengatasi Solder tidak mau nempel Ini sudah habis Kopi satu gelas Ternyata ini Tidak mau nempel padahal ini solder baru Dan bagaimana caranya Nanti tanpa modal Bisa nyus Langsung saja kita ke PKP Ingat Like dan subscribe itu Gratis Selamat menonton Oke yang pertama-tama kita singkirkan kopinya Sudah habis Tapi kalau yang hobi ngopi Jangan lupa Timbangin dengan air putih Karena Kita jaga kesehatan Supaya tidak kena ginjal kita Oke Ini kita singkirkan dulu Ini adalah Sebuah solder Ini solder ini saya beli murah Hanya 30.000 solder tembak Dan disini datanya 20 Watt Garing 200 Watt Ini maksudnya kalau dipencet ini Ini adalah datanya Dan data aslinya langsung kita tes Pakai Watt Meter Jadi anda itu jangan lihat datanya Kalau beli elektronik Kalau data rata-rata yang harga murah Tidak sesuai dengan spek aslinya Oke Kita colok dulu Tanpa pencet dulu Berapa Wattnya Wattnya adalah 19 Watt Anggaplah 20 Ya ini sudah benar Mendekati benar Dan sekarang Kita pencet Ini Sampai berapa Watt Di datanya ini 200 Kita pencet Kenyataannya Hanya 37,1 Watt Tidak ada 40 Watt Ini real Oke Dan untuk solder yang murah ini Kita pakai isolasi lakban saja Karena ini Wattnya hanya 31 Nanti kalau pakai yang 20 Ini tidak akan Panas Panasnya kurang Dan inti utamanya Nanti kita ganti Ini mata soldernya Yang asli Karena dari besi Akan kita ganti Dengan tembaga pipa Ini tanpa modal Ini bekas pipa AC yang kecil ya Yang punya AC pipa kecil Butuh hanya 5 cm lah Dan bisa juga pipa kapiler Ya kapiler Kulkas itu kalau beli 1 meter Hanya sekitar 10 ribu Atau 15 ribu Itu bisa 1 meter Bisa Bang toyep ya Itu 3 tahun Tidak bakalan habis Oke Kita lanjutkan Kita langsung lakban saja Ya ini karena solder Yang sederhana Tidak mahal Tapi bisa Dipakai Nyus Ya Kalau yang Punya dana Lebih bisa beli Yang harga Di atas 100 Cuma untuk pemula Ini cukup lah Ya Tutorial ini untuk Pemula ya Bagi yang tukang service Atau teknisi Ya saya yakin sudah paham semuanya Oke Ini bagi yang belum paham Kita Kasih solusinya Nah begini Kita cek Hanya 31 Watt Dan ini On On saja semua Biar tidak mencet 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 Karena ini solder Murah Oke Sekarang kita cabut dulu Dan inti utamanya Kenapa mata solder ini Karena mata soldernya ini dari besi kurang bagus Jadi untuk Nyolder Tidak lempet Malah nempel disini nih Timahnya habis disini Tidak mau nempel Untuk nyolder-nyolder kayak gini susah Ya Oke Kita butuh sekitar Ini bolong ya Ini pipa kapiler Tapi harus tembaga Kalau tembaga dilihat dari potongannya saja Ini kuning ini tembaga Tapi ada juga yang aspal Kalau yang aspal dipotong sini yang putih itu Aluminium dilapisi Koting tembaga Jadi anda harus cerdas Setelah menonton video ini Pasti anda jadi cerdas Ini Ini tembaga asli ya Oke Kita potong dulu sekitar Segini ya Berapa cm Sekitar 7 cm Apa 7 cm saja Cara potongnya begini Potong Jeblet Dan kita Modalnya tang Ya Kalau tidak punya tang Pakai apa saja Dipalu-palu dikit Ya Kalau Tidak punya palu Tidak palu Tidak punya tang Tidak mau pinjam tetangga Ya Anda silahkan tidur saja Karena anda tidak ada usaha Oke Cukup Dan ini kita potong miring Kita bikin kayak Cucuk Burung Apa ya cucuk Nah begini Ya Pakai gunting juga bisa Karena ini empuk Hanya saja Tidak seempuk Roti Oke Kita gunting saja Ini kita gunting lancip Begini Ya Gunting seng Apa gunting apa saja Begini Sudah lancip Kurang lancip lagi Begini Dan ini tanpa modal Bekas Sisa pipa AC Yang kecil ya Pipa AC itu ada dua Yang ada selongsongnya putih itu Ya Diambil Sekitar 10 cm saja Minta Kalau Buka punya bekas AC Oke Yang penting Tembaga Oke Sekarang Kita lepas saja ini Bautnya kita ganti Ini Tapi harus hati-hati Ini masih agak panas Tapi ini sudah dingin ya Karena sudah dicabut Sekarang kita Kendorin Bautnya dulu Begini Dua-duanya ya Tapi Soldernya harus Ditunggu dingin dulu Ya Karena Kalau kena Yang panas Itu Ke tangan Jadi Stempel Ya Harus hati-hati Ini begini Oh jatuh Nanti kita ambil lagi Jadi Ke beberapa belasan Kita coba dulu Pakai tang Cabut Begini Sudah masuk Ya Ini kayak cucuk Burung Dan Ini Saya sudah Uji coba Awet Ya Ini Walaupun sederhananya Awet tanpa modal Jadi kalau anda beli Kalau pakai modal Beli semetri itu Bisa dipotong-potong Kita baut Kita kencengin Bisa kelihatan Ya Ini tadi Dibikin cucuk Dipotong Ya Tadi dari Pipa bolong Pipa bolong Namanya Pipa AC Untuk AC itu Yang pipa yang kecilnya Ini bolong ya Tuh Ya Karena ini Biar cepat Merambatnya Dan nanti kita akan Coba Nih Dan selain ini Pakai apa Pak Arun Bisa pakai mata Sudir yang Bagus Ya Yang kristal Mata soldir Yang kristal itu Harganya Rp30.000 Se Harga Ini apa namanya Soldernya Ya Karena yang Kalau ini Hanya solusi Yang tanpa modal Ya Kalau yang Anda Pengen beli Mata soldir yang bagus Ya silahkan Ya Semua Tergantung Anda Oke Jadi Pertama Mata soldirnya Aslinya Tidak bagus Ya Karena Bahasa Jawa itu Ada harga Ada rupa Ya Jadi kalau Soldirnya Rp30.000 Sudah tembak Gini Kalau mata soldirnya Bagus Tidak mungkin Ya Karena Semua Sudah diperhitungkan Untuk Penjualnya Dan kita Hanya Ngasih solusi Terbaiknya Tanpa modal Langsung kita coba Kita colok dulu Ya Kita colok dulu Udah nyala Dan itu berapa Wotnya Ntar dulu 38 Ya Ini Ini Dipencet Sajanya 38 Di datanya 200 Wot Ya Jadi Anda Harus Paham Data Tidak sesuai Spek Aslinya Karena Harga Sekarang Mengejar Murah Bagaimana Murah Bisa Digunakan News Ya Ikuti Tutorial Ini Anda Pasti Cerdas Oke Kita tunggu Beberapa Menit Kita tinggal Ngopi Sejenak Bisa Dilihat Masih Nyala Sebentar 37,3 Wot Ya Kita langsung Laban Saja Biar Tidak Mencat Mencat Ini Karena Solder Murah Jadi Langsung Di ini Aja Ketemu 40 Wot Oke Kita Tunggu Sampai Panas Dulu Sekarang Sudah Panas Kita langsung Nyolder Apakah News Saya Kita Lihat News Kita Perbesar Dulu Biar Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Jadi Semua Harus Transparan News 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 Ya Saya Dilihat Ini Sangat Dekat Sangat Jelas News Ya News Nyata Ini News Dan Ini Pun Awet Tidak Cepat Propos Karena Ini Tembaga Ya Jelas Dan Kalau Membersihkan Bisa Pake Pasta Untuk Ini Atau Dikerik Pake Pisau Carter Ya Pake Bahasa Jawanya Gonder Rukem Atau Bahasa Sini Pasta Soldet Ya Harganya Ya Sekitar Rp. Rp. Kalau Mau Kalau Enggak Pake Juga Enggak Apa News Ya News Ini News Terbukti Ya Kita Isolasi Langsung Karena Watt Hanya 37,4 Watt Itu Masih Kelihatan Jadi Solder Murah Pun Dan Saya Sering Maka Solder Murah Ini Juga Alhamdulillah Awet Juga Semua Juga Tergantung Kalau Awet Yang Tidak Nya Alhamdulillah Saya Beli Yang Murah Murah Juga Awet Tanpa Modal Dan Selain Ini Selain Pipa Yang Bolong Tadi Yang Tembaga Bisa Juga Pake Ini Kabel Kabel Tembaga Yang Besar Yang Engkel Tapi Yang Besar Ya Kalau Terlalu Kecil Nanti Bisa Ditekuk Cuma Nyus Yang Pipa Karena Panas Menyebar Dan Lebih Panas Ya Tapi Semua Terserah Anda Bisa Mencobanya Dan Saya Udah Mencoba Pake Ini Yang Lebih Nyus Tidak Ada Rekayasa Ini Langsung Ya Tanpa Skip Skip Langsung Ini Begini Nah Solusi Kedua Kalau Sudah Pake Ini Kok Tidak Mau Nempel Berarti Timah Timah Itu Banyak Timah Yang Yang Tidak Lengket Mau Nempel Juga Banyak Ya Kalau Saya Saranan Kalau Beli Di Seperpat Elektronik Kalau Seperpat Elektronik Rata-rata Bagus Karena Yang Jual Paham Elektronik Kalau Di Toko Lain Ada Yang Bagus Ada Yang Tidak Karena Ada Yang Paham Ada Yang Tidak Kalau Paham Hanya Menjual Hanya Menjual Saja Tapi Kalau Paham Elektronik Rata-rata Menjualnya Lengket Nah Begini Oke Hanya Ini Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Sederhana Tapi Bisa Dipakai Dan Ini Awet Saya Saya Sudah Uji Coba Ya Karena Saya Sudah Melakukan Uji Coba Makanya Saya Tutorialkan Kalau Saya Uji Coba Gagal Tidak Panas Ya Tidak Kami Tutorialkan Kami Hanya Membagikan Ilmu Yang Bermanfaat Semoga Bermanfaat Kalau 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 Untuk Tidak Bermanfaat Kami Tidak Tidak Akan Membagikan Ya Karena Kita Itu Berbagi Yang Logika Dan Transparan Kita Berbagi Itu Dengan Apa Adanya Ya Tidak Ada Yang Dibuat Buat Oke Jadi Kesimpulannya Bisa Pakai Matasolder Bagus Bisa Pakai Tadi Pipa Kapiler Pipa Kapiler Pipa Yang Di AC Itu Di AC Untuk AC Pipa Yang Dua Itu Yang Kecilnya Kita Ambil Kita Potong Sekitar 7 cm Yang Penting Masuk Kesini Kalau Kurang Masuk Ya Dikepeng Karena Kita Punya Akal Dan Bisa Juga Pakai Kabel Tembaga Tadi Yang Kayak Gini Ini Juga Bisa Saja Bisa Pakai Cuma Yang Lebih Nyus Ini Yang Lebih Panas Ini Ini Juga Panas Tapi Lebih Nyus Yang Ini Oke Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Tutorial Ini Ya Kami Berbagi Ilmu Semoga Bermanfaat Dan Silahkan Mencobanya Khusus Cocok Untuk Pemula Yang Pengen Belajar Nyulder Ya Kalau Yang Teknisi Atau Tukang Servis Ya Pasti Sudah Paham Semuanya Yang Pemula Ya Kadang Kadang Garu Kepala Nyulder Kok Nggak Mau Nempel Gimana Caranya Apa Salah Saya Kadang Sudir Baru Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Video Saya Ya